Ya memang it's all about cara, it's all about cara, tentang cara Saya alhamdulillah sekalian lapor ke orang tua saya di Hipno Kaldun ini sebagai kabar gembira Nyari dana 2 triliun gak keringetan tuh Sebelum lanjut silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian Agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini Mari buka mata, terima kenyataan dan menuju arah kebenaran Proses hukum yang menimpa Yusuf Mansur kian memanas, jumlah yang fantastis terus menghajar Yusuf Mansur Hal tersebut tak lain adalah akibat tidak adanya itikat baik dari Yusuf Mansur dalam bertanggung jawab memenuhi janji-janjinya Lalu apa yang mengakibatkan Yusuf Mansur tak kunjung mengaku? Menurut para ahli, ketika Yusuf Mansur mengaku, maka Yusuf Mansur diperkirakan akan kehilangan nama baik Hingga aset usahanya seperti Waroengstik akan disita Rentetan masalah yang menghantamnya akan menghancurkan semua kerajaan yang saat ini ia bangun Dan terjeratlah ia dalam penjara untuk yang ketiga kalinya Sesuai dengan PB tersebut, bahwa Paitren itu mempunyai kewajiban terhadap 14 karyawan yang akan dicicil selama 6 bulan Cicilan pertama itu dimulai pada Februari 2023 Ternyata Paitren ingkar janji lagi Tungguin tadi di pengadilan sampai menang Uuuuy mengegikan Lagian di pengadilan bukan menang kalah, kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar emang Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Tungguin tadi pengadilan sampai menang Tungguin tadi pengadilan sampai menang Lagi di pengadilan bukan menang kalah Kalau gue kalah gue disuruh bayar gitu doang kan Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gue bilang Ngapain lu ke pengadilan Rumah gue aja kalau disuruh bayar Harga rumahnya waktu itu kalau gak salah 300 juta 300 juta ini baru DP nya Saking pengennya punya rumah Kemudian sampai dengan karena ini Uangnya udah disetor Kemudian sampai sekarang rumahnya juga Tidak dikasihkan gak ada kejelasan Suaminya ninggal tadi udah cerita sama saya Nah sementara booking sheet ini Ini katanya udah masuk ke Gak bisa ditarik kembali karena Yang menurut dia katanya Berjanjian kerjasamanya Bagian fee nya dari perusahaan tersebut Dari perusahaan travel nya Yang menyebabkan Apa ya bonus itu Kan dipotong dari Biaya apa ya dari Komisi dari perusahaan Travel nya itu ada komisi Nah komisi nya itu yang katanya mau dibagikan Si perusahaan ini ternyata Gak nerima sama sekali Katanya Saya gak tau bener atau enggaknya Gak nerima sama sekali Booking sheet itu Karena booking sheet itu adalah Ya diserahin ke paytrain Dan mereka Belum nerima Mereka cuma nerima catatan Bahwasanya ada Anggota paytrain yang sudah booking sheet Nah ini kan jadi pertanyaan kita ya Terus bagaimana nasib para Calon anggota Atau misalkan Yang calon anggota umroh Yang udah booking sheet gitu Misalkan atau Yang udah booking sheet Bukan anggota paytrain Tapi booking sheet lewat situ Ya menurut saya Ya pasti rugi Karena apa gak ada kejelasan yang pasti Sekarang programnya umroh mereka pun Yang menjalankan siapa Dan pelaksananya siapa Yang mengaturnya siapa Atau bagaimana Kan gak ada yang Gak ada yang tau pasti Gue udah bilang Jangan ngaji yang mesu-mangsur Lu pandang sih